J.I.Zes diperkirakan akan menjadi pilihan utama Sinta Yong untuk menambal lubang di lini belakang Timnas Indonesia saat hadapi Filipina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus rela kehilangan satu pemainnya. Jordi Amat tak akan bisa berpartisipasi pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu dikarenakan Sangbek 31 tahun mendapat kartu merah baru-baru ini. Kartu merah itu didapatnya kalah membela skuad Garuda melawan Irak, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Lalu, Jordi mendapatkan kartu merah pada menit ke-59, usai melanggar keras Yusef Amin tepat di depan kotak penalti sendiri. Walhasil, kartu merah diberikan oleh Wasid Saun Evans karena Jordi adalah orang terakhir di lini pertahanan Indonesia. Untungnya, lubang yang ditinggalkan oleh Jordi bisa diisi oleh satu nama lain. Jay Izes yang tak bermain pada laga perdana, kemungkinan akan tampil saat duel kontra The Ascals berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Yunus Nusi selaku sekretaris jenderal, Sekjen, PSSI. Pada laga kontra Irak lalu, Izes diparkir akibat masalah kebugaran. Pemain berusia 24 tahun itu tampaknya masih terlalu lelah usai perjalanan jauh dari Italia menuju Indonesia. Kondisi Jay juga dalam keadaan baik, semoga lawan Filipina pemain kita standby semua, kata Yunus, dikutip superbowl.id dari youtube bolasport.com. Dengan begitu, Yunus memiliki optimisme yang tinggi. Ia yakin skuad Garuda akan mengamankan kemenangan pada laga mendatang. Dan kita yakin seyakin-yakinnya, insya Allah kita menang 3 poin, pungkasnya.